Perkembangan terkini di lokasi tempat berlangsungnya rapat pleno Partai Golkar, kita langsung bergabung dengan reporter Nurulita. Nurulita, bisa Anda gambarkan terkait kericuhan yang terjadi di DPP Partai Golkar tadi? Ya, Rudy, kericuhan terjadi sudah pada pukul 4 sore tadi, Rudy, di mana masa AMPG dari Yori, Serawayai yang sudah sejak siang menduduki DPP Partai Golkar untuk mengawal jalannya rapat pleno yang direncanakan pada pukul 3 sore tadi, tiba-tiba datang dan memaksa untuk membubarkan ketika ada masa AMPG dari Doli Kurniawan yang datang dan bersiap-siap untuk turut juga ikut mengawal dari rapat pleno. Awalnya memang masa dari Yori, Serawayai ini sudah sejak siang tadi dan ketika tiba-tiba datang dan masa dari Doli Kurniawan ini berbaris kemudian dengan menggunakan seragam dari AMPG secara lengkap sekitar 50 orang berbaris kemudian masa dari Yori, Serawayai sendiri bertanya kepada masa dari AMPG yang sedang berbaris ini datang dari mana dan siapa yang menyuruh untuk datang kemari, seperti itu Rudy. Dan kemudian tiba-tiba saja masa dari Yori, Serawayai memaksa memukul mundur untuk membubarkan masa dari masa Doli, Doli Kurniawan karena mereka menilai bahwa AMPG yang disiapkan oleh Doli Kurniawan untuk menjaga dari rapat pleno ini dinilai bukanlah masa AMPG resmi ya ini bisa mereka juga menyebutkan bahwa ini bukan dari masa AMPG resmi karena dinilai ada ciri-ciri mereka yang menyebutkan bahwa mereka adalah sekuriti sipil yang disengaja dipakaikan pakaian dari masa AMPG dan untuk saat ini kondisi sudah kembali kondusif tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi masa dari AMPG Doli Kurniawan pun sudah membubarkan diri memang sempat terjadi ketegangan di mana ketika Yori Serawayai setelah kerusuhan yang tadi sempat menyuruh atau meneriakan bahwa untuk mencari di mana Doli Kurniawan dan juga Rizal Malarang yang diduga adalah sebagai penggerak dari masa AMPG yang tidak resmi ini dan sampai saat ini rapat pleno sendiri yang dijadwalkan pukul 3 memang sudah agak mundur dilakukan pada pukul 5 sore tadi dan tadi juga saya sempat menghimpun informasi dan melihat jalannya langsung rapat pleno yang tidak dihadiri oleh ARB karena melihat situasi yang tidak kondusif ARB tidak hadir kemudian diambil alih oleh Agung Laksono yang juga sudah hadir Idrus Marham kemudian sudah hadir juga ada Priobudi Santoso yang sudah sore tadi sempat memberikan keterangan bahwa kericuhan tadi juga kericuhan tadi merupakan dari AMPG tidak resmi dan rapat pleno tadi sore ini sempat diwarnai kericuhan karena ketika TOL Sambuaga datang dan memimpin jalannya rapat pleno langsung mengumumkan bahwa rapat pleno ini tetap dilaksanakan sesuai dengan rapimnas yang telah diputuskan rapimnas di Jogja lalu untuk melaksanakan munas pada 30 November nanti dan setelah Theo melancarkan berbicara seperti itu kemudian beberapa masa dari yang ikut pleno ini merasa protes dan melakukan berbagai lemparan seperti gelas dan lain-lain karena tidak terima munas tetap dilaksanakan pada 30 November nanti Rudy Baik terima kasih Nurulita melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar Jakarta Terima kasih